Ini gue kasih tau lu semua ya, lu kalau misalnya lu mau iklan, lu harus tau dulu, kita harus bikin iklan senatural mungkin. Paham gak lu? Lu pikir gua paham. Jangan dipaksa, karena kita seperti misalnya kita cinta sama orang lain, tapi dia tidak cinta sama kita. Lu jangan paksa. Yang maksa sih apa? Lu musti tau ya, kayak misalnya lu pengen promo barang, tapi lu tidak cinta sama barang lu, percuma. Bener. Ya pasti cinta dong. Oe di gelodok 3 tahun, jual PCD, awalnya oe tidak laku, lama-lama oe tutup. Merocok terus, bangkrut. Bangkrut. Ini yang dipakirin siapa sih? Ini jago ngiklanin, tapi bangkrut. Hubungannya ngelantur kemana-mana. Dia tuh begitu, awalnya ngelantur, ngelantur, sini-nya udah. Pingsan. Jadi begitu. Yang paling penting, lu gak usah bangga sama produk-produk luar. Produk kita tuh lebih bagus, sebetulnya. Gue pernah ke negara Amerika, gue lihat ada kaos gitu. Gue buka labelnya, ternyata Batak, Indonesia. Orang bilang, wah, gue beli di Amerika. Padahal gue lantai Indonesia juga. Kok? Yang saya tanyain, gimana caranya ini mau mengiklankan kantinnya. Gak ada urusan, mau beli kaos di Amerika. Mau beli Amerika di kaos, tersangkau. Yang lu mau jual apa? Kantin. Ya lu iklanin, tulis dong. Enggak, maksudnya perlu gak kayak misalkan jargon, atau biar orang-orang misalkan cepat mengenalnya. Ada, ada. Kayak gue misalnya kan, cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, orang tahu berarti, wah, itu saya. Saya gak tahu. Nah, lu bikin. Cintailah kantin-kantin saya. Jangan lu contoh punya gue. Cari yang lain. Cari yang lain. Lu datang, nih, lu iklanin, lu tulis gini. Ini, lu tulis gini ya. Gimana? Teman-teman semua. Saya gak punya teman. Ya maksudnya supaya orang tahu kantin lu, yang mau jual kantin kan. Iya. Lu tulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya begitu dulu. Kami, atas nama keluarga, berusaha untuk menjual rumah ini. Semoga bapak, ibu bisa suka sama rumah gue. Baru kasih jargon. Bawa contoh produk gak? Bawa, bawa, gue bawa. Ini tadi punya duia kok. Kan gue bilang, gue cariin sana mana. Bisa dibuka kok. Ini gue lagi buka. Perlu bantuan kok. Gue punya toko dulu. Kok, barang saya masih? Udah berhenti. Udah sepi, Kak. Sekarang udah sepi. Udah sepi. Udah sepi. Oh, sekarang kasih sama anak buah aja. Anak buah yang merusin. Dulu barang saya lah. Dulu barang saya. Kulkas. Kulkas. Ini bukan kulkas. Apa kok? Ini termos. Termos apa? Sampai guna? Mas Pikun Group. Iya, iya, iya. Mas Pikun Group. Ini termos anti panas. Oh, termos. Oh, dimana-mana yang ditaruh air panas. Tapi ini orang kalau minum panas kan lama-lama dingin kan. Nah, ini dari dingin lama-lama panas. Ini hebatnya. Oh, belum ada tuh. Belum ada tuh kayak gitu tuh. Kok ngomong apa sih? Gak tau, oe, ngomong. Dijelasin, dibilang gak tau. Itu unik juga tuh. Nah, ini beda lagi. Ini gayung. Kayung martabak tuh ya? Buka. Bisa pakai martabak, bisa. Ini gayung anti rayap. Iya, rayap. Lu mungkin makan plastik. Makanya ini, oe, produk unggulan oe ini. Oe, oe nyetak ini. 10 ribu. Ini saya tarikin ini. Dari dingin jadi panas ya? Iya. Luar biasa. Dingin ini, awalnya dingin. Lu minum, lama-lama panas. Dingin nih. Dingin. Iya, lama-lama panas. Panas, panas. Itu. Itu hebatnya. Itu hebat. Hebat ya. Hebat ya. Luar biasa. Hebat ngaconya. Nah, ini gue tanya. Mutu. Ini apa namanya? Mutu sama coet. Ini cobek. Iya. Gue bikin ini beda sama lain. Beda sama lain? Beda sama yang lain. Oh, beda sama yang lain. Iya. Ini cobek. Ini cobek tangguh. Cobek tangguh. Iya. Apa bedanya sama baret ini? Nah, orang-orang biasa gini kan. Woi, tidak begitu. Gimana? Gini. Ini hebatnya. Lu bumbunya gimana? Gak pake bumbu. Begitu aja. Keuntungannya untuk apa? Tidak ada untungnya. Paedanya gimana? Ini kan masalah kantin toko. Gak pake bumbu. Makanya ini juga bingung. Jadi semuanya jadi... Apa ini? 3 juta 400. Kenapa? Kenapa? Ini udah dibuka sama dia. Ini harga 1 juta. Dagang? Dagang. Oh, ya dagang. Nah, ini 500. Kan saya minta suruh tolong iklani kantinya. Ngapain ngeluarin produk ini segala. Maksud saya contoh cara mengiklankan. Makan kacang ini atau gimana gitu. Woi, ke sales. Woi, kalau nyontohin itu harus lakbaran woi. Oh, sales. Iya. Saya kirain sutradara tadi. Bukan. Woi, mau cepat-cepat pulang. Ya, silahkan aja kalau mau pulang. Jadi, bayar dulu. Lo, gak bisa dong kok. Masa harus bayar. Orang lo ngapain negang juga. Enggak kok. Yaudah lah, kalau begitu.